Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Mandala di podcast Horror Ribbon. Apa kabar sahabatku semuanya? Nah, kisah kali ini dikirimkan oleh Chayira Arsani. Selamat mendengarkan. Tertatih Dewi memegangi perut saat mendekati ibunya yang sedang duduk menyulam selimut bayi untuk calon cucunya. Bu, Dewi izin menyusul Mas Rian ya? Ujarnya, mingsi menghentikan gerakan tangannya menjalin benang. Matanya memandang lekat pada wajah putri semata wayangnya yang sebentar lagi memiliki anak gitu. Kandunganmu sudah besar, Wi. Apa enggak bahaya kalau jalan jauh? Bagaimana kalau kamu tiba-tiba mau melahirkan di jalan? HPL-nya masih bulan depan, Bu. Lagian Dewi kuat kok, Bu. Dewi bete di sini, Dewi rindu Mas Rian, cucu ibu juga nih. Dewi menunjuk perutnya yang membuncit. Sekilas terlihat gerakan halus di perutnya. Ningsi menghela nafasnya. Dia tidak sampai hati melarang Dewi. Tetapi dia juga takut terjadi sesuatu pada putrinya itu. Virasatnya tidak enak. Lama, Ningsi terdiam. Boleh ya, Bu. Dewi kembali merengek sambil menggelayut manja di lengan Ningsi. Ibunya itu terpaksa mengangguk dengan berat hati. Setelah mendapat persetujuan dari ibunya, Dewi bergegas memasukkan beberapa lembar baju ke dalam tas jinjing berwarna hitam. Kemudian Dewi dengan diantar ibunya berjalan kaki menuju terminal yang letaknya sekitar 300 meter dari rumahnya. Sampai di terminal, Dewi langsung naik ke salah satu bus yang ditunjuk penjual karcis. Dia mengambil kursi sebelah kanan dekat kaca jendela. Dari jendela, Ningsi berpesan pada Dewi agar berhati-hati. Tidak lama bus pun berjalan. Dewi melambaikan tangannya pada Ningsi. Dewi lantas merogos aku tasnya. Dia berdecak kesal melihat ponselnya ternyata lobet. Untuk menghemat baterai, dia terpaksa mematikan ponsel. Dewi lantas memejamkan mata. Wajahnya yang terkena angin dari jendela membuat matanya mengantuk. Tanpa sadar pun, dia terlelap. Hingga tiga jam berlalu, bus yang membawa Dewi akhirnya sampai di desa yang dituju. Langit sudah gelap. Dewi yang baru terbangun karena dibangunkan oleh seorang kenek. Neng, bangun Neng, sudah sampai. Sambil mengucek mata, Dewi menatap sekeliling sudah gelap dan sepi. Dewi lantas mengucap terima kasih. Lalu turun perlahan sambil menjinjing tas hitamnya. Saat sudah tiba di bawah, Dewi mempercepat langkahnya agar segera sampai di penyeberangan. Tiba di dermaga penyeberangan, Dewi kebingungan karena tidak ada siapapun. Dia lantas memutuskan menunggu di kursi panjang sambil berharap ada yang datang. Hampir sepuluh menit lamanya, Dewi duduk menunggu, hingga datanglah seorang pria parubaya, bernama Pak Rohim. Dia mengerutkan alis, melihat Dewi dengan perut buncitnya duduk di bangku panjang, tempat orang-orang biasa menunggu penyeberangan. Sedang menunggu siapa mbak? Tanya Pak Rohim. Dewi lantas beranjak dari duduknya dan mengampiri Pak Rohim, yang sedang naik ke atas perahu, menutupi mesin ketintingnya. Maaf pak, saya ingin menyeberang, apa bapak bisa mengantar saya? Pak Rohim menghentikan aktivitasnya. Dia menatap Dewi dari atas sampai ke bawah. Ini sudah gelap mbak, apalagi mbak sedang hamil besar. Besok saja ya. Pak Rohim berbalik dan kembali melanjutkan aktivitasnya, memasang tali penutup mesin ketintingnya. Saya akan bayar bapak tiga kali lipat dari tarif biasanya, asal bapak mau mengantar malam ini juga. Tawar Dewi. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna biru. Tentu saja, itu membuat mata Pak Rohim berbinar. Dia yang memang sejak pagi belum dapat penumpang, dengan cepat menepis bayangan buruk yang akan dilewatinya jika menyeberang malam. Membawa penumpang wanita sedang hamil. Baginya, uang nomor satu. Gegas Pak Rohim membuka kembali ikatan penutup mesin ketinting, setelah menerima lembaran uang berwarna tadi. Sesudahnya, dia lalu membantu Dewi membawa tasnya masuk ke dalam perahu. Duduk agak tengah saja mbak, angin malam tidak baik untuk ibu hamil. Ujar Pak Rohim. Seraya menyalakan mesin ketinting. Dewi lantas menggeser duduknya ke tengah. Sambil menikmati udara malam, Dewi lantas mengeluarkan ponsel. Bayangan bertemu dengan suaminya membuat Dewi senyam-senyum sendiri. Dia tidak sadar, ada dua pasang mata dari bawah sungai tengah menatap tajam ke arahnya. Perahu melaju pelan di atas permukaan air yang tampak tenang. Padahal jika Dewi teliti, dia akan melihat kepala yang timbul sebatas hidung. Tengah bergerak mengikuti gerak perahu. Cahaya lampu sentir sendiri hanya bisa menerangi bagian depan perahu. Meski tidak terlalu terang, itu sudah cukup membantu Pak Rohim melihat arah gerak perahu. Tiba-tiba, perahu bergoyang terkena hempasan gelombang. Dewi menengadah melihat sekitar, lewat celah-celah tirai yang dipasang sebagai pembatas di bagian tepi perahu. Mata Dewi awas, mengamati tidak ada suara atau bayangan perahu lain yang melintas. Tapi kenapa perahu bergoyang-goyang seperti habis terkena hempasan gelombang air? Dewi bicara sendiri. Merasa tidak melihat apa-apa, Dewi kembali menunduk. Dia mengeluarkan ponsel, hendak menghubungi suaminya. Dia lantas mengetik pesan pada Rian suaminya, tetapi justru centang satu. Dewi lantas berinisiatif, menghubungi Ning Sih ibunya. Dengan cepat jarinya menekan nomor telpon ibunya. Halo, Assalamualaikum Bu. Sapanya. Saat tahu telponnya sudah tersambung. Waalaikumsalam nak, kamu kemana saja? Kenapa HP-nya mati? Ibu berkali-kali telpon gak bisa. Terdengar, Ning Sih memarahi putrinya. Maaf Bu, HP Dewi, baterainya sisa sedikit. Takut tidak cukup nanti menghubungi Mas Rian. Sekarang Dewi sudah menyebrang, sebentar lagi sampai. Dewi matikan dulu telponnya ya Bu. Tanpa menunggu jawaban dari ibunya, Dewi langsung mematikan telpon. Dewi kembali mengecek pesan yang dia kirim untuk suaminya. Belum ada perubahan, masih centang satu. Sementara posisi perahu yang membawanya sudah hampir ke tengah. Dewi memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dia ingin mengajak bicara Pak Rohim, tetapi bingung hendak membahas apa. Mau tak mau, Dewi menatap kehamparan air sungai yang tampak beriak di bagian samping. Dia pikir ada ikan yang tengah timbul, lantas tenggelam lagi karena melihat perahu lewat. Padahal, itu adalah cuping hidup seorang perempuan yang berambut panjang, tengah mengendus-endus wangi jabang bayi dalam kandungan Dewi. Jangan melamun, Pak. Tegur Pak Rohim. Iya, Pak. Tidak bisa dipercepat ya, Pak. Tanya Dewi. Waduh, Bukan gak bisa, Mbak. Masalahnya di depan gelap sekali. Saya takut nanti menabrak penunggunya. Kita bisa celaka, apalagi Mbak sedang hamil. Mendengar ucapan Pak Rohim, Dewi lantas tertawa. Dia menganggap apa yang diucapkan Pak Rohim, sama seperti cerita orang tua yang sedang menakuti anaknya. Pak Rohim ada-ada saja. Ini sudah tahun berapa, Pak? Kenapa masih percaya tahayul? Aduh, Mbak. Ini bukan tahayul. Di sungai ini memang ada penunggunya. Sebaiknya, Mbak, jangan asal bicara seperti itu. Nanti penunggunya marah. Wajah Pak Rohim tegang. Bapak ini lucu sekali. Ternyata berbakat juga jadi pelawak. Bapak tahu tidak? Sekarang sudah modern, Pak. Tidak ada lagi hantu atau semacamnya. Tapi sungai ini memang angker, Mbak. Masih dengan ekspresi yang sama, seperti tadi. Dewi menghibaskan tangan sambil tersenyum. Saya tetap tidak percaya, Pak. Di saat itu juga, jabang bayi dalam kandungan Dewi menendang keras hingga Dewi meringis kesakitan. Bayinya itu bergerak lincah sekali dalam perut seperti menolak menyeberang. Pak Rohim mengelus dadanya. Meski begitu, tangan kirinya tetap menahan kemudinya agar tetap lurus tidak berbelok. Semua yang gaib itu ada, Mbak. Kita ga bisa pungkiri karena dunia kita berdampingan dengan mereka. Dewi hendak menyela lagi. Tetapi melihat ekspresi serius Pak Rohim, dia ciut juga. Meski sebenarnya hatinya tidak membenarkan perkataan Pak Rohim. Saat sibuk berbicara begitu, mendadak suara mesin ketinting Pak Rohim seperti tersendat-sendat. Lalu, sesuatu menabrak perahu hingga sedikit terangkat dan terempas lagi ke bawah. Tubuh Dewi terbanting ke kiri. Untungnya, tidak terlalu keras. Itu tadi apa, Pak? Kita menabrak apa? Tepat saat Dewi mengatakan itu, seperti ada yang berjalan di bawah perahu. Padahal mereka sedang di dalam air. Pak Rohim celingukan, menyalakan lampu sorot yang menempel di kepalanya. Dia menyorot berkeliling. Karena tidak melihat apa-apa, Pak Rohim lantas mencoba menghidupkan lagi mesin ketintingnya. Namun, tidak mau menyala. Perahu bergerak sendiri dalam penglihatan Dewi itu karena terbawa arus. Berbeda dengan Dewi, Pak Rohim panik sekali tatkala saat dia menaikkan ujung kipas mesinnya. Ada rambut yang menggumpal di baling-balingnya. Pak Rohim terduduk. Matanya mengamati Dewi yang sedang melihat ke arahnya. Ada apa, Pak? Pak Rohim diam beberapa saat. Dia takut membuat Dewi ketakutan. Sebenarnya dia yakin penunggu sungai sudah mencium wangi jabang bayi di perut Dewi. Tidak apa-apa, Mbak. Oh iya, kalau mendengar atau melihat sesuatu, Mbak diam saja ya. Jangan ditegur. Pak Rohim mencoba sedikit tenang. Pelu menetes di pelipis Pak Rohim. Dia bergerak ke depan mengambil dayung. Lalu mengayuhnya dengan cepat. Sementara Dewi hanya menatap bingung. Dilihatnya seberang tidak terlalu jauh. Tapi kenapa Pak Rohim sepandik itu? Bapak nanti pulang lagi. Masihnya kan tidak mau menyala. Dewi tak kuasa memendam rasa penasarannya. Iya, Mbak. Saya bisa dayung pelan-pelan. Kalau capek, istirahat dulu. Pak Rohim menjawab sekenanya. Padahal dia sedang berjuang agar mereka bisa sampai ke pinggir. Karena dayungnya seperti ada yang memegangi dari dalam air. Sungai ini tidak ada buayanya kan, Pak? Pak Rohim terbatuk. Dia ingin menjawab tidak. Tapi kenyataannya, memang sungai ini banyak buaya. Hanya saja, buaya-buaya di sini bersifat gaib. Mereka hanya akan muncul dalam wujud buaya jika salah satu keluarga lupa memberi sesaji berupa pisang raja, pulut, dan telur ayam kampung. Akan tetapi, warga di sini tidak takut dengan para buaya gaib itu selagi mereka tidak melanggar pantangannya. Yaitu melintasi sungai selepas maghrib dalam keadaan hamil atau datang bulan. Pak Rohim merapal doa dalam hati. Tetapi tangan tuanya tetap bergetar saat dayungnya ditarik ke dalam sungai. Dia nyaris tercebur andai tidak berpegangan pada tiang penopang atap perahu. Ada apa, Pak? Bapak pucat sekali? Dewi hendak mendekat, tetapi dilarang Pak Rohim. Semakin penasaranlah Dewi. Mbak, di sana saja. Biar perahunya tetap seimbang. Saya tidak apa-apa. Ujar Pak Rohim. Meski bicara begitu, tetapi raut wajah Pak Rohim tidak bisa berbohong. Itu membuat Dewi semakin penasaran. Dia menggeser duduknya dan mencoba mendekat. Orang keras kepala seperti Dewi sulit menerima alasan tidak masuk di akal. Setelah mendekat ke samping Pak Rohim, perahu memang miring sebelah. Tetapi Dewi cuek saja. Dia melongokkan kepala mengamati permukaan air. Karena gelap, dia kesulitan melihat jelas. Dewi lantas sedikit menunduk. Tadi dia sekilas melihat seperti ada bayangan sesuatu. Sedangkan Pak Rohim hampir pingsan menahan nafas karena ketakutan. Dia melihat jelas kalau ada tangan yang menjulur ke atas hendak menangkup wajah Dewi. Dewi yang memang bengal itu bukannya bangkit dan duduk berpindah. Dia justru meminta dayung di tangan Pak Rohim. Dia benar-benar penasaran. Jangan mbak. Nanti kita bisa tercebur. Ini perahu sudah miring banget. Tergagap Pak Rohim bicara. Seraya menggeser duduknya berlawanan arah. Sementara itu Dewi yang gagal mendapat dayung Pak Rohim karena tidak mau dilepaskannya itu langsung mengubah kembali posisi duduknya. Tepat saat Dewi berbalik itulah sebuah kepala muncul di permukaan air. Pak Rohim menelan ludahnya. Untung saja dia masih bisa menjaga keseimbangan. Mulutnya seakan terkunci tak bisa bersuara. Dia mencoba mendayung kembali perahunya agar menjauhi dari sosok penampakan wanita dengan rambutnya yang tergerai panjang di sungai itu. Saking panjangnya Pak Rohim sampai tidak tahu di mana ujungnya. Panas dingin Pak Rohim dia memang tahu sungai ini ada penunggunya tapi baru kali ini dia melihat wujud aslinya. Bukan seperti Desas-Desus yang mengatakan kalau itu adalah sosok buaya. Sorot mata mereka beradu Pak Rohim yang semula bersikap panik berubah jadi tenang. Aku tidak akan mencelakakanmu setelah mengantar perempuan itu pulanglah jangan bicara apapun maka hidupmu akan kujamin bahagia. Kata-kata yang didengar Pak Rohim itu seperti perintah yang keluar dari mulut wanita penunggu sungai yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Dia tidak kuasa lagi menolak rasa lelannya lenyap begitu saja. Dia ingin segera menyelesaikan tugas lalu pulang. anehnya perahu juga melaju cepat ke daratan seperti ada yang mendorong. Sayangnya Dewi tidak menyadari itu karena dia terlalu sibuk mengecek ponselnya. Sampai di pinggir dermaga Pak Rohim mengikat tali perahu sebentar lalu membantu Dewi naik. Dia diam saja tanpa mengucap apa-apa. Dewi mengira sikap diam Pak Rohim karena kesal dengan sikap Dewi hingga dia juga enggan menegur. Usai Dewi naik ke dermaga Pak Rohim menoleh sekilas pada Dewi perasaan bersalah tidak bisa dia pungkiri. Setelah melepas sikatan tali perahu dia kembali mendayung pelan karena perahunya sudah ada yang mendorong agar segera kembali. Dewi yang melangkahkan kaki di dermaga sedikit tercengang melihat pemandangan sekitar dimana seluruh bagian depan rumah warga menggunakan lampu teplok tidak ada arus listrik di tempat ini berbeda dengan diseberang. Firasat Dewi mulai tidak enak dia merasa bimbang ingin kembali tetapi saat menoleh ke belakang Pak Rohim sudah memutar perahunya menjauh. Dewi mencoba memanggil tetapi suaranya hanya menggema di telinganya sendiri. Sebuah sentuhan dingin menyentuh punggung Dewi. Refleks dia menoleh ada seorang perempuan berdiri menggunakan kain sutra kuning keemasan tersenyum pada Dewi. ayo ikut saya meski bicaranya pelan tetapi penuh penekanan Dewi seperti terhipnotis dan langsung menuruti begitu saja meski kakinya terus melangkah tetapi hatinya berusaha menolak kita mau kemana Dewi memberanikan diri bertanya ikut saja kamu pasti lelah kasian bayimu kecapaian mendengar perempuan itu menyebut bayinya Dewi langsung mengelus perutnya sejak tadi anaknya memang lebih aktif menendang Dewi terus saja berjalan mengikuti perempuan tadi sambil berjalan itulah matanya menyusuri satu persatu rumah penduduk semua pintu tertutup Dewi mendadak merinding hawa tempat ini benar-benar mencekam Dewi berpikir kenapa Rian suaminya bisa kerja di tempat seperti ini saat berpikir begitu perempuan itu langsung menoleh dia tersenyum ke arah Dewi tapi senyumnya itu membuat bulu kuduk Dewi meremang apa masih jauh tanya Dewi dia sengaja bertanya demi menghalau rasa takut sebentar lagi jawab perempuan itu singkat tanpa menoleh beberapa saat kemudian mereka sampai di depan sebuah rumah panggung besar diantara rumah lain memang hanya rumah ini yang terlihat mencolok bangunannya tinggi besar dan kokoh bagian depannya ada dua pilar sebagai penyangga tiang untuk pintu masuk pintu rumah itu langsung terbuka begitu perempuan tadi masuk Dewi merasa takjub dia terbengong beberapa saat matanya mengawasi pilar yang berwarna keemasan itu Dewi menyentuh sebentar pilar itu dahi Dewi mengerut dia heran karena pilar tadi terasa licin dan berlendir Dewi lantas mendekatkan tangannya ke hidung bau amis menyeruak ayo masuk tiba-tiba perempuan tadi keluar lagi dia berdiri di depan pintu menatap tajam pada Dewi lagi-lagi Dewi seperti tersihir dia mengikuti saja perintah perempuan itu saat masuk di dalam rumah Dewi melihat banyak orang duduk bersilah saling berhadapan mereka semua tampak tak terganggu dengan kehadiran Dewi bahkan saat Dewi mengucapkan salam mereka hanya diam tanpa ekspresi aneh gumam Dewi dalam hati duduklah tapi kamu siapa sejak tadi kamu tidak menyebutkan namamu perempuan itu lantas tersenyum namaku Nurbaya Dewi Dewi lantas mengulurkan tangan hendak bersalaman tetapi Nurbaya beranjak pergi ke belakang tingkah orang-orang disini terasa ganjil bagi Dewi dia lantas bangkit lagi dan memilih duduk di teras di teras Dewi merogoh tasnya mencari ponsel alhamdulillahnya benda itu masih menyala dia ingin menelpon Rian suaminya langsung agar segera menjemput dia yakin suaminya itu kehabisan paket data makanya pesan tak kunjung terkirim namun Dewi harus kecewa karena ponselnya itu sekarang justru tidak ada sinyal Nurbaya keluar membawa nampan berisi gelas air minumlah Dewi yang merasa tenggorokannya sangat kering langsung meraih gelas itu tanpa basa-basi dia menenggak air di dalam gelas tersebut baru satu kali tegukan dia mencium bau amis darah habiskan kasihan bayi dalam kandunganmu itu dia pasti lapar Nurbaya lantas mendekat dan mengelus perut Dewi berapa bulan Dewi yang sudah selesai menenggak habis minuman yang disuguhkan Nurbaya langsung menjawab delapan bulan Nurbaya tersenyum tapi senyumannya kali ini beda itu terlihat menakutkan Dewi merasa ada yang tidak beres dia tertatih hendak pergi tetapi tiba-tiba perutnya keram mau tidak mau dia kembali duduk sambil memegangi perutnya melihat itu Nurbaya kembali mengelus perut Dewi namun langsung ditepis Dewi tolong jangan sentuh perutku ujar Dewi tak ada sautan dari Nurbaya bibirnya hanya menyunggingkan sekilas senyum yang membuat bulu kuduk merinding semakin lama perut Dewi semakin sakit Dewi mulai tidak tahan konsentrasinya mulai hilang dia memilih mengesot mundur menjauhi Nurbaya ah Dewi mengerang kesakitan orang-orang yang sedang duduk di dalam tadi lantas keluar membawa semacam tandu ekspresi mereka masih datar seperti tadi dua orang maju bersiap mengangkat Dewi tetapi Dewi menolak dia mencoba bangun saat kontraksi hilang tetapi saat dia hendak berdiri seperti ada sesuatu yang pecah dari jalan lahirnya diringi cairan berwarna kehijauan keluar merembes tubuh Dewi lemas dia kembali duduk bersandar dia tahu ketubannya sudah pecah jika dia banyak bergerak itu bisa membahayakan bayi dalam kandungannya sementara perutnya semakin sakit Dewi kemudian pasrah saja saat diangkat dengan tandu sambil mengerang kesakitan Dewi berkata tolong jangan apa-apakan aku saat mengucap itu dorongan kuat kepala bayinya di jalan lahir membuat Dewi refleks mengejan hanya dua kali tarikan nafas bayinya lahir rangan panjang keluar dari mulut Dewi tangis bayi laki-laki itu menggelegar pandangan Dewi berubah gelap dia langsung tidak sadarkan diri sementara itu Pak Rohim yang sudah sampai di rumahnya langsung disambut senyum semeringah Hartiwi istrinya terima kasih ya Pak hadiahnya ujar Hartiwi Pak Rohim bengong hadiah apa Hartiwi lantas menunjukkan kalung dan gelang emas yang dia kenakan loh itu dapat dari mana Bu halah Bapak ini bercanda saja ini kan Ibu dapat di kantong baju Bapak yang digantung di kamar Pak Rohim menelan ludah seumur-umur dia tidak pernah bermimpi bisa membelikan Hartiwi emas karena untuk membayar sewa rumah saja dia masih menunggak dua bulan rasa bersalahnya pada Dewi tadi mendadak hilang berganti dengan pikiran lain bagaimana bisa dia mencarikan lagi wanita hamil untuk penunggu sungai yang bernama Nurbaya di tempat di tempat lain Rian suami Dewi tengah dilanda kepanikan meminta bantuan warga seberang untuk mencari istrinya yang hilang sejak semalam sejak menerima telepon dari mertuanya yang menanyakan apa Dewi sudah sampai semua warga kita sudah tahu dengan berita hilangnya mbak Dewi saya yakin cepat atau lambat pasti ada yang datang memberi kabar Pak RT mencoba menenangkan Rian yang terus berdiri di pinggiran sungai beberapa warga ada yang menyisiri sungai dengan perahu apa pak dokter yakin istri bapak sudah menyebrang tanya salah seorang warga yakin sekali dia sempat mengirim pesan pada saya waktu itu kira-kira pukul 7 tapi karena hp saya mati saya baru buka pagi ini bersamaan dengan telpon mertua saya yang menanyakan istri saya Rian meraup wajahnya dia benar-benar frustrasi andai saja dia mengecek ponselnya yang kehabisan daya mungkin saat ini Dewi sedang bersama dia sekarang bagaimana kalau kita panggil saja orang pintar usul Pak RT Rian mengerutkan alisnya untuk apa pak saya tidak percaya hal syirik begitu tapi kita harus coba dulu pak dokter seorang warga ikut menimpali singkat cerita dua orang pintar datang mencoba menerawang keberadaan Dewi belum apa-apa satu dukun sudah mengundurkan diri berkata maaf pak saya tidak sanggup saya bukan lawannya semua orang tercengang heran tak mengerti maksudnya lalu dukun selanjutnya mulai menunjukkan kahliannya dukun itu lantas duduk bersila di depannya ada sebuah mangkuk berukiran naga berisi air tolong sebutkan nama lengkapnya ujar dukun tersebut Dewi Anggra ini jawab Rian tanggal lahirnya kembali dukun itu bersuara 20 November 1998 dukun itu lantas berkomat kamit menabur bunga ke atas air seketika air itu berubah jadi keruh padahal sebelumnya sangat jernih lumayan lama ritual yang dilakukan hingga tiba-tiba dukun itu terbatuk dan muntah darah maaf saya tidak sanggup ujarnya seraya memegangi dada tapi kenapa Rian mencoba meminta penjelasan keberadaannya ada yang menutupi saya tidak dapat menembusnya bertambah paniklah Rian sudah dua hari Dewi belum juga diketemukan Ningsi berkali-kali menelpon menunggu kabar keberadaan putrinya tak habis usaha Rian dia bahkan melapor ke polisi agar segera diturunkan anjing pelacak untuk menyusuri sungai Rian bahkan sengaja membuat tenda di sekitar bantaran sungai harapannya Dewi segera kembali jika melihat keberadaannya di sekitar sungai tiba-tiba ada seorang ustad datang menghampiri Rian yang tengah merenung di pinggiran sungai Assalamualaikum Waalaikumsalam Sahut Rian sambil menoleh mencari arah suara eh Pak Ustad Ustad Zaki menyodorkan tangannya mengajak Rian bersalaman air mata Rian mendadak keluar sendiri tenanglah istrimu masih hidup dia akan kembali jika kamu menyuruh ibunya datang Ustad Zaki mengangguk yakin benarkah Ustad Insya Allah semua atas izin Allah Rian langsung mengusap hidungnya yang juga berair karena menangis dia menekan nomor Ningsih ibu mertuanya Assalamualaikum Bu ibu kesini sekarang ya Bu Waalaikumsalam kenapa Rian apa Dewi sudah ketemu kemana saja dia kasihkan telponnya sama dia Ningsih terus mengoceh Bu Bu dengarkan Rian dulu Dewi masih belum ketemu tapi ini ada Ustad Zaki dia bilang bisa memulangkan Dewi asal ibu mau datang kesini iya nak ibu mau kesana sekarang ibu siap-siap dulu Rian lantas mematikan ponselnya setelah mengucap salam sambil menunggu kedatangan Ningsih mereka sholat berjamaah beberapa jam berlalu Ningsih datang saat dipertemukan dengan Ustad Zaki Ningsih diminta mencelupkan sebentar kakinya ke dalam beras kuning yang akan ditabur sepanjang sungai oleh warga ibu silahkan berdiri di sini Ustadz Zaki menunjuk area dermaga lalu celupkan tangan kanan ibu ke air sungai lalu letakkan di dada putar tujuh kali sebut namanya minta dia kembali Ningsih mengangguk dia lantas berjongkok mencelupkan tangannya ke sungai lalu melakukan sesuai instruksi Dewi anakku dari air susuku ini bukti kasih sayangku padamu nak segeralah pulang ibu rindu air mata Ningsih menetes deras di pipi pulang nak ini sudah lama sekali kamu pergi Ustadz Zaki melihat seperti pusara air berputar di permukaan air waktunya sekarang Allahu Akbar beras kuning ditabur cepat hingga bunyi-bunyian ditabuh warga berdiri di sepanjang turap tiba-tiba dari arah timur ada yang berteriak disini ada disini mendengar itu Rian berlari diikuti RT dan warga yang lain saat tiba di lokasi warga yang tadi berteriak langsung menunjukkan dimana tubuh Dewi terbaring dengan baju yang basah kuyup di bagian ujung roknya banyak bercak darah Rian langsung menggendong istrinya ke salah satu rumah warga Ustadz Zaki mengusap kening Dewi beberapa detik kemudian Dewi sadar dia menatap berkeliling sayang kamu kemana saja aku hampir gila mencarimu kamu siapa Dewi menatap takut pada Rian Rian mendak bertanya tetapi Ustadz Zaki terlebih dulu menjelaskan siapapun yang berhasil kembali dari alam yang tidak tampak mereka pasti akan melupakan sesuatu terkecuali orang yang memiliki hubungan darah dengannya Rian hempas dia tidak hanya kehilangan calon anaknya jiwa istrinya pun dibawa pergi penunggu sungai terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali sapunyere pegat simpai paturai patepangdei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati